Halo teman-teman, kembali lagi dengan Steffi. Di video saya kali ini, saya mau membahas ciri-ciri bule yang tidak serius dengan kita. Di video saya sebelumnya, saya pernah membahas kebalikan dari bahasan saya kali ini, yaitu ciri-ciri bule yang serius dengan kita. Nah, video kali ini saya mau membahas ciri-ciri bule yang tidak serius dengan kita, oke? Ini buat kalian yang belum pernah dan mau untuk menjalani hubungan dengan orang bule, kalian harus tahu ini teman-teman, ini penting banget, biar nanti kalian nggak sakit hati, oke? Ciri-ciri bule yang tidak serius dengan kita, yang pertama dia nakal. Nakal, otomatis dia nggak respect sama kita ya. Nakal dalam arti, dia hanya mau untuk having fun, dalam tanda putih. Terus, dia hanya mau one night stand atau cinta untuk semalam, teman-teman. Nah, itu ciri pertama. Ciri yang kedua, dia tidak punya waktu untuk kita. Dia akan mencari alasan, membuat alasan gitu loh, supaya dia tidak dapat berkomunikasi dengan kita, karena dia nggak mau serius dengan kita. Oke, itu yang harus kalian ketahui, teman-teman. Terus, ciri yang ketiga, dia tidak akan pernah memperkenalkan kita kepada teman-temannya maupun keluarganya, teman-teman. Dia nggak mau dong, ini cuma cewek mainan kok. Nggak pahit, saya harus kenalkan dia kepada teman-teman dan juga keluarga. Itu yang ketiga, teman-teman. Sekarang yang keempat, dia tidak akan pernah jujur kepada kalian dalam hal apapun. Itu ciri-ciri bule yang tidak serius. Nah, kejujuran dalam satu hubungan kan itu penting ya, teman-teman. Kalau udah nggak ada jujur, ini bukan namanya hubungan. Oke, terus yang berikutnya, dia paling suka, yang kelima, dia paling suka untuk ngomongin masa lalunya dia. Ataupun kalau nggak ngomong masa lalu, dia akan ngomongin orang yang pada saat itu dia lihat, mungkin matanya lagi juling, atau hidungnya gimana gitu, atau bibirnya mungkin lagi doer, atas-bawah. Nah, dia akan ngomong saat itu, teman-teman, kepada kita. Nah, kalau kita yang waras kan, kayak gimana ya, kok kayak gini? Nah, itu, teman-teman, itu adalah ciri-ciri bule yang tidak serius dengan kita. Jadi, kalian harus benar-benar tahu, teman-teman, nggak semua bule itu serius, dan nggak semua bule itu nggak serius. Jadi, kalian harus pintar-pintar untuk mencarinya. Oke? Momo saya pernah mengatakan bahwa hilang satu, seribu ganti. Jadi, jangan khawatir, teman-teman. Laki-laki bukan dia aja, masih banyak kok. Oke? Oke, saya berharap video ini, bukan video ini ya, informasi ini, membantu kalian. terima kasih karena sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.